Mengawal informasi hari ini pemirsa Madrasah Ibtidayah Gupi Jatimalang, sekolah berbasis pendidikan Islam yang unggul di Kecamatan Arjo Sari, melaksanakan aksi bersih pantai di kawasan wisata Pancardor, Pacitan. Kegiatannya merupakan rangkaian penutupan masa ta'aruf siswa madrasah tahun 2024 yang sudah dilaksanakan selama 6 hari berturut-turut. Aksi bersih pantai ini merupakan bagian dari penaman-naman linarai peduli terhadap lingkungan. Panggung utama pantai Pancardor dipadati ratusan siswa-siswi dan orang tua wali dari Madrasah Ibtidayah Gupi Jatimalang, Kecamatan Arjo Sari, Sabtu lalu. Kegiatan ini merupakan rangkaian penutupan masa ta'aruf siswa madrasah tahun 2024 yang digelar sekolah usai penerimaan peserta didik baru. Jika biasanya penutupan mas ta'aruf yang berlangsung selama 6 hari hanya dilaksanakan di lingkungan sekolah, kali ini penutupan mas ta'aruf sengaja dilaksanakan di luar sekolah untuk memberikan penyegaran dan inspirasi bagi peserta didik, supaya mereka siap untuk menempuh pembelajaran baru di tahun 2024-2025. Dengan bacaan Alhamdulillahirrohbilalamin kegiatan Matsama, Madrasah Ibtidayah Gupi Jatimalang, dan R.A. Bustan Subantan Pelajaran 2024-2025, saya nyatakan ditutup. Acara diisi dengan penampilan seni dan unjuk bakat dari peserta didik M.I. Guupi Jatimalang dan R.A. Bustanus Subant. Ada yang pentas kebolehan bernyanyi, menghafalkan doa dan surat-surat pendek hingga menari. Aksi berbakat ini pun mendapatkan sorak-sorai dari para orang tua wali, yang turut mendampingi putra putrinya. Kegiatan ini merupakan wujud upaya guru untuk melatih mental dan keberanian siswa unjuk gigi. Sebagai lembaga sekolah berbasis pendidikan Islam, M.I. Guupi Jatimalang dan R.A. Bustanus Subant konsisten mendidik siswa-siswinya agar memiliki sikap dan karakter iman Islam. Sekolah yang menerima lebih dari 30 siswa baru tahun ini melaksanakan program tahfid atau menghafal Al-Quran sebagai inovasi pembelajaran wajib bagi setiap pelajar. Di samping itu, sekolah juga berupaya mempersiapkan anak didiknya untuk berpartisipasi dalam kompetisi sains madrasah yang digelar kementerian agama setiap tahun. Tak hanya menamankan nilai-nilai yang terkandung dalam kitab suci dengan menghafal Al-Quran, inovasi ini sekaligus mendidik siswa-siswi agar memiliki karakter akademik unggul. Untuk program khusus pada tahun pelajaran 2024-2025 adalah saya menitikberatkan kepada bidang keagamaan yaitu terkait dengan tahfid. Kemudian untuk yang kedua dalam bidang akademiknya yaitu kita mentargetkan KSM. KSM bisa menjuarai tingkat kabupaten, kemudian tingkat provinsi. Usai pentas kesenian, siswa-siswi kemudian bergerak bersama menuju tepi pantai Pancador untuk melaksanakan aksi bersih sampah. Antusias menampak tak hanya dari para peserta didik, namun juga guru dan orang tua wali yang sibuk membersihkan sampah plastik di sepanjang bibir pantai. Mereka memungut satu persatu sampah dan dikumpulkan. Kegiatan sosial ini pun membawa kebanggaan tersendiri bagi orang tua wali dan semakin percaya dengan kualitas pendidikan yang diberikan lewat Lembaga Matrasah Ibtidayah Gupi Jati Malang dan R.A. Bustan Suban. Sangat berbahagia sekali, karena anak-anak kami diberikan inovasi-inovasi yang bagus dalam pembelajarannya. Misalkan yang tadi kita kelakukan bersama, ada pentas seni, ada pembersihan bakti sosial di Pancador, itu membuat anak-anak itu tampil bisa berani, terus kesadaran kebersihan itu juga sangat bermanfaat bagi anak-anak kami. Usai aksi bersih-bersih sampah dan menikmati suasana pantai, para siswa mengaku makin semangat belajar. Mereka berharap kegiatan serupa bisa dilaksanakan setiap tahun. Sebab tak hanya peserta didik baru, namun siswa kelas 2 hingga kelas 6 turut dilibatkan dalam kegiatan perdana ini. Selamat datang peserta didik baru di M.I. Gupi Jati Malang, ayo kita belajar bareng. Selamat datang peserta didik baru di M.I. Gupi Jati Malang, dan selamat pengajar. Selamat bergabung dengan sekolah kita. Intinya senang mendapatkan pengalaman baru, mendapatkan suasana baru. Semoga tahun berikutnya bisa mendapatkan, melaksanakan dengan baik. Kualitas pendidikan berbasis Islam di M.I. Gupi Jati Malang dan R.A. Bustano Suban semakin membuat nama sekolah ini unggul. Terbukti, setiap tahun selalu terjadi lonjakan jumlah peserta didik baru yang mendaftar, khususnya dari kecamatan Arjo Sari. Kepercayaan masyarakat terhadap kualitas pendidikan di lembaga ini menjadi pelecut semangat para guru untuk memberikan ilmu terbaik bagi peserta didik. Tim Liputan JTV, Pak Cita. Tim Liputan JTV, Pak Cita.